Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi buat kita semua dimanapun berada pada pagi hari ini Kita bersyukur kepada Tuhan Buat kasih setia dan kebaikan Tuhan Yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita Hari ini kita juga disediakan berkat-berkat yang indah Dan sebelum kita menerima berkat-berkat Tuhan Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dalam segmen sabda hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini Kasih yang terambil di dalam satu Nats Alkitab Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 Demikian firman Tuhan Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan Tetapi supaya ada keseimbangan Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dimanapun berada pada pagi hari ini Kita tahu bahwa kehidupan Kristen selalu identik dengan kasih Dan perwujudan kasih adalah sebuah pemberian atau persembahan Semakin kita bertumbuh dewasa secara rohani Maka semakin kita mengerti bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan Dan memuliakan namanya Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Mengasihi Tuhan perlu ada bukti Bukan sekedar kata-kata hampa Yaitu melalui persembahan kita Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama mengatakan Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itulah ibadahmu yang sejati Saudara-saudaraku yang terkasih Orang yang mengasihi Tuhan Pasti tidak akan pernah hitung-hitungan untuk Tuhan Hartanya, waktunya, tenaganya, talentanya dan bahkan seluruh hidupnya Pasti dipersembahkan untuk Tuhan Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini Bahwa korban-korban kita Bukanlah suatu beban untuk memperberat kita Tetapi penyeimbang Agar hidup kita tetap diberkati oleh Tuhan Firman Tuhan di dalam Injil Lukas Pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 mengatakan Berilah dan kamu akan diberi Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Ini adalah janji Tuhan Bahwa ketika kita memberi yang terbaik untuk Tuhan Ada kasih dalam kehidupan kita Maka Tuhan akan memberkati kita Sebab firman Tuhan dikatakan bahwa korban-korban kita itu bukan memperberat kita Tetapi menjadi penyeimbang Agar kita tetap diberkati oleh Tuhan Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita Untuk kita semakin berhenti dan hidup di dalam kasih Firman ini menjadi remah dan kekuatan bagi kita di sepanjang hari ini Selamat pagi buat kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin